Hasil final Suhandinata Cup 2024 antara Indonesia melawan Cina hari Sabtu 5 Oktober. Di final Suhandinata Cup 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor 110 berbanding 103. Jalannya pertandingan kedua negara sangat seru dan menegangkan. Di partai pertama, Tunggal Putri Cina Suwenjing berhasil unggul 11-7 dari Tunggal Putri Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari. Di partai kedua, Ganda Putri Indonesia Isyana Rinjani berhasil meraih poin terbanyak bagi tim junior Indonesia setelah menambah 15 poin. Hasil ini berhasil mengejar ketertinggalan poin Indonesia dan juga memperjauh keunggulan Indonesia atas Cina. Skor berubah menjadi 22-15. Namun di partai ketiga, poin Indonesia hampir terkejar oleh Cina. Setelah ganda campuran Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan berhasil menambah 16 poin yang memperkecil selisih poin Cina dengan Indonesia. Di partai keempat, Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil menambah 11 poin dan membuat Indonesia unggul 44 berbanding 40 atas Cina. Di partai kelima, Ansel Pulung juga berhasil menambah 11 poin yang membuat skor Indonesia semakin menjauh atas Cina 55 berbanding 48. Di partai keenam, Mutiara Ayu Puspitasari tampil lebih baik dibandingkan partai pertama dan berhasil menambah 11 poin untuk Indonesia. Serta membuat skor sementara, Indonesia 66, Cina 55. Di partai ketujuh, Isyana Rinjani yang kembali diturunkan masih tampil begitu dominan dan berhasil menambah 11 poin untuk Indonesia. Skor sementara, Indonesia 77, Cina 62. Indonesia unggul 15 poin dari Cina. Di partai ke-8, ganda campuran Indonesia, Daren Bernadin, yang kembali diturunkan untuk melawan ganda campuran Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan, berhasil menambah 11 poin untuk Indonesia. Namun, perolehan Daren Bernadin jauh lebih sedikit dibandingkan Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan, yang menambah 15 poin. Meski demikian, Indonesia masih unggul dengan skor 88 berbanding 77. Di partai ke-9, Mohamad Zaki Ubaidillah kembali berhasil menyumbang 11 poin untuk Indonesia dan membuat skor menjadi Indonesia 99 dan Cina 87. Dan di partai ke-10, Ansel Pulung berhasil memantapkan kemenangan Indonesia atas Cina setelah mencapai poin 110 terlebih dahulu. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil menjadi juara Suhan Dinata Cup 2024. Bagi Indonesia, gelar ini merupakan gelar keduanya setelah terakhir kali Indonesia menjuarai Piala Suhan Dinata pada tahun 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Amin.